Oke ngomongnya tentang live ya Kak Genia sebenarnya kalau di tiktok shop sendiri kita dulu disediakan fitur live shopping yang dimana trafiknya kayaknya kalau di tiktok tuh kayak gampang banget kita dapat trafik gitu nah ini sebenarnya ada ada pertanyaan juga ini yang masuk ke kemarin dari grup webinar yang udah kita bentuk itu misalkan di shopee sendiri di shopee itu gimana caranya kita dapat trafik agar orang tuh mau masuk ke live kita apakah jatuhnya tuh sama kayak tiktok shop sebelumnya asalkan kita live trafik dalam sendiri atau ada perbedaan antara tiktok shop itu dengan shopee saya lihat sih secara umumnya secara umum sama-sama aja ya kalau kita bisa engage bisa membuat orang stay bisa ngebuat orang nontonin kita ya 10-15 detik awal ada 10 orang nanti si algoritma dia akan akan kirim sinyal lah sinyal ini live-nya bagus nih tambahin lagi secara umum prinsipnya gitu ya cuman karakternya memang beda tiktok sama shopee karakter behaviornya memang beda kalau tiktok mungkin lebih banyak lebih pengen banyak ngobrol karena orang lihat live itu waktu di tiktok nggak semuanya mau beli ada yang banyaknya kan orang yang tadi nggak mau beli jadi dibeli gitu ya kalau di tiktok ya karena dia ngejarnya impulse buying orang yang tadinya nggak nggak pengen beli tapi hebatnya tiktok itu misalkan saya lagi kepikiran apa ya kopi gitu tiba-tiba lihat lihat live Wah kopi nih ah jadinya beli nah gitu nah kalau di shopee agak berbeda karakternya shopee mempelajari kita usernya atau pengunjungnya biasanya search apa terus akan disubuhin lainnya kayak gitu live live tentang orang itu dan seterusnya dan kalau motif singkat nih ya ini cara cepatnya ya cara-cara curangnya kalau mau rame live shopee jualan aja popok cobain jualan popok harga murah selesai rame coba ya penjual popok tuh selalu rame selalu rame yang nonton main digimik gitu main digimik misalkan menit 10 ini popok ini harga segini harganya di harga miring ya karena pasti itu sangat price sensitive karena ibu-ibu kan mau nggak mau harus beli popok ya jadi mau mau nggak mau beli popok jadi kalau ada harga miring dikit pasti ditungguin Nah itu kalau datangin traffic tapi belum tentu keuntung Nah itu dia kalau pertanyaannya spesifik traffic cobain nih cara cepatnya coba jualan popok atau minyak goreng popok minyak goreng cobain itu tips real di lapangannya seperti itu kak segit kak Irvan